Pria asal Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berhasil mengembangkan budidaya tanaman mint dan dari situ telah hasilkan jutaan rupiah tiap bulannya. Angga, 35 tahun, warga Jalan Raya Stadion Sukses menjalani bisnis jual-beli daun, bibit serta produk olahan daun mint menjadi mata pencaharian utama. Dia mengatakan pada selasa 11 Januari 2022, sedikitnya 20 jenis tanaman mint telah dibudidayakan pada halaman belakang rumahnya dalam menggunakan sistem hidroponik. Pria yang dulu bekerja sebagai buruh serabutan itu kini fokus menggeluti budidaya tanaman mint di pekarangan belakang rumah miliknya. Yang membeli produk olahan dari tanaman ini tak hanya masyarakat, tapi juga merambah ke dunia usaha seperti kafe dan restoran. Daun mint sendiri merupakan tanaman herbal yang kerap dijadikan campuran makanan dan minuman karena rasanya yang khas. Tanaman ini dapat mengatasi gangguan pencernaan, meredakan sindrom iritasi usus besar, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi otak hingga menurunkan berat badan. Pertama kali saya nanam mint namanya jenis daun mint ya, Mr. Fortrigal itu ya, ini impor. Itu saya coba tanam semai, setelah jadi kok, saya waktu itu masih pertama kali baru punya satu jenis ya, belum paham kalau ada banyak jenisnya. Nah itu ada yang nyari, ingin buat untuk topi minuman, setelah dicoba kok gak ada pedasnya, kok gak ada mintnya gitu kan. Nah ternyata yang saya tanam itu jenis mint yang gak ada aroma pedas mentholnya, gak ada yang biasa ya. Nah setelah itu saya cari lagi-cari lagi bahannya, akhirnya saya dapat jenis yang namanya spear mint ya, atau common mint ya. Nah itu seperti itu. Ternyata ini jenis common mint ini, yang sering dipakai teman-teman kafe atau hotel minuman lah topi.